ini contoh pembakaran arang ya dari tungku yang sudah menembak ini seperti inilah wujudnya tutorial ini pembakaran bisa tiga hari bisa lima hari bisa dua hari satu minggu ini oleh ini ya satu minggu ya Pak ya satu minggu guys baru nembak kalau nembak seperti ini asapnya Oh ini nembak full Hai P kalau belum nembak jangan ditutup ya mentah kemarin juga udah ini kok enggak nembak-nembak karena mau ditutup biar dingin kan enggak enggak ada asapnya enggak ada asapnya padahal udah seminggu udah tujuh hari 8 hari Pak ya ini banyak 8 hari ini ini dikarenakan kayunya itu rapat rapat ya besar-besar ya terus banyak yang basah ya Pak ya ini kalau kita pegang panas mata panasnya dari belakang pun panas terus dari sini panas juga ini bagi yang mau bikin arang monggo ini untuk tutorial nembaknya ya di bahasa kita ini nembak-nembak maksudnya nih asapnya putih padat sampai jarak sedua ratusan meter ya Pak ya iya dua ratusan meter ini baunya bau kayak bau bau asap lah ya asap-asap kayak baru sangat ini sebelum nembak usahakan ini enggak usah di-plester dulu pakai itu biarin dulu kan terus ini ada lubang asapnya terus agak jarak yang atas juga ada lubang asapnya terus kelilingnya enggak usah di-plester nanti kalau udah nembak ini udah nembak jarak-jarak 5 jam ya atau 3 jam ini di-plester separuh lah ya nanti kita plester sini separuh separuh guys kompator cuy mas buah detik buah jadi kita pegang pun wah maknyos panas panas buah 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 ini kayu kayunya ini udah mending nih banyak yang kering kalau mungkin enggak sampai 8 hari ya ini kalau yang enggak tahu ini udah mutong udah prostasi ya pak ya iya udah 8 hari kalau enggak nembak-nembak ini udah mungkin ini sebagian dibongkar ini tapi dalamnya masih mentah dalamnya masih mentah kita udah udah cukup pengalaman apapun kemarin kok ditutup enggak usah dulu soalnya kalau kita pegang di daerah sini disitu masih dingin masih belum begitu panas ya masih udah ya jangan lupa ya like subscribe-nya komen-nya kalau ada pertanyaan ini areng tunggu open masalah pembakaran seperti ini pawannya kita kasih keterangan pawannya ini kalau membakar pertamanya pakai-pakai kayu-kayu lapuk biasa apinya enggak usah terlalu besar di depannya ini di depannya ini kayak lontokan orang-orang kecil-kecil tuh ya sepakanya ada enggak mati lah apanya nanti lama-lama juga bisa ini juga oke terima kasih bagi yang nonton thank you halo Terima kasih.